Mata pria lompat setelah jatuh karena mabuk Seorang pria dari Tiongkok Timur mungkin tidak melihat kejadian ini ketika ia terantuk beberapa saat di rumah dan tergelincir dan melukai matanya. Menurut laporan dari PR Video, peristiwa itu terjadi Senin malam lalu ketika seorang pria berusia 26 tahun dari distrik Lisya di Jinan terjatuh di dalam rumahnya dan pingsan. Semuanya menyenangkan sampai seseorang kehilangan mata. Keluarganya menemukan pada hari berikutnya pingsan dalam genangan darah sehingga mereka membawanya ke klinik. Sayangnya mereka tidak memperhatikan bahwa ia memakai tampilan Nick Fury yang baru. Ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit Xianfoshan Shandong, di mana dokter menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Menurut dokter Ma Baofeng, dari Departemen Ophthalmology berbicara dengan wartawan setempat, anggota keluarga bergegas pulang dan menelpon rumah sakit begitu mereka melihat bola mata yang hilang. Menurut dokter, mata telah berada pada dirinya sendiri setidaknya selama 6 jam sebelum pasien muncul di rumah sakit, sehingga tidak mungkin muncul kembali. Masih belum jelas apa yang menyebabkan insiden tersebut, tapi tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Anda mungkin bisa menyalahkan alkohol.